Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua Welcome back to my channel Oke guys kali ini kita akan meliput kesiarian dari petani yang ada di genangan lorulun saat membudidaya tanaman tomat penasaran seperti apa videonya tetap stay di video ini sampai selesai Oke guys kali ini saya telah berada dengan si pemilik lahan tanaman tomat kebetulan beliau ada saya ingin berbincang-bincang sedikit dengan beliau Halo Pak boleh tahu namanya siapa Pak? Oh Pak Solin mau nanya Pak ini Bapak kan aslinya bukan dari Tanimbar tapi kok bisa sampai ke sini di Tanimbar khususnya di lorulun untuk bercutuk tanam itu ceritanya seperti apa boleh diceritain sedikit? oh iya awal ceritanya itu kita kan dari Ambon dari Ambon itu kan selalu tahu bahwa pengiluman barang ke arah puluh Tanimbar itu besar sidi tomat atau sayuran yang lain oleh karena itu kita penasaran ingin tahu daerah Tanimbar itu seperti apa sih Pak? daya serapnya tinggi sekali harga di sana mahal maka kalau dikenal sampai di sini kebetulan kita ketemu dengan Mas Emus terus kita jajah nanam ya walaupun kecil sedikit ternyata memang serapan pasarnya lumayan bagus untuk pekerjanya katanya Bapak sudah punya tenaga kerja yang siap membantu Bapak dalam proses bercutuk tanam di sini kira-kira itu berapa pekerjanya yang dikerjakan di sini terus untuk penghasilan untuk pekerjanya kira-kira perharinya berapa Pak? karena kita di sini menggunakan alat apa adanya seperti canggung makanya kita ingin untuk memperluas tanam itu kita memiliki beberapa kedala atau keterlambatan oleh tanam itu kita menggunakan beberapa tenaga kerja dari anak-anak di salurulun ada 5 orang mereka gajinya per hari 100 ribu mereka bersih sudah rokok makan sudah saya tanggung mau nanya lagi nih Pak untuk masalah lahan kan Bapak kan pendatang iya saya juga merasa kaget tiba pertanyaan juga kenapa pendatang tapi di sini status lainnya belum dipastikan itu milik Bapak sebenarnya atau milik orang lain yang statusnya dipinjam untuk Bapak bercutuk tanam di sini boleh jelaskan untuk status lain seperti apa Pak? oh iya kalau untuk lahan kita statusnya pinjam dari pemerintah daerah melalui dinas pariwisata memperbolehkan untuk mengelola ini kalau bisa seluas mungkin untuk dijadikan agrowisata agrowisata berarti status lainnya ini masih dipinjam dari pemerintah daerah ya Pak ya untuk budidaya tomat ini itu jenis tomat yang ditanam di sini itu jenis apa Pak? terus untuk perawatannya itu untuk bebas dari hama itu dia menggunakan apa? ada pupuk atau seperti apa Pak? ya untuk sekarang ini yang kita gunakan jenis tomat yang kita tanam itu merk servo servo hat 1 untuk yang digunakan kendala-kendalanya ataupun apa itu contohnya pupuk dan lain sebagainya sementara waktu ini kan tanah masih dimanjakan alam masih subur kita masih menggunakan apa adanya humus yang ada tetapi tidak menutup kemungkinan setelah penanaman ini maka humus itu kan sudah terserap termakan oleh tanaman tomat itu maka kedepannya yang jelas kita menggunakan pupuk tetapi alangkah bagusnya kalau tanah itu ataupun tomat itu menggunakan pupuk kompos yang didapatkan dari hasil kotoran ternak yaitu mungkin unggas ataupun sapi terus untuk perawatannya apa ada tips atau trik untuk mungkin para petani di luar sana yang pengen bercocok tanam dalam tanaman tomat mungkin mereka bisa meniru apa yang sudah mas lakukan disini untuk cara perawatannya itu seperti apa ada artinya mungkin beda daerah ataupun beda orang cara pengalamannya pun beda-beda karena kita disini ini daerah yang baru serba alam semuanya maka disini kita masih menggunakan sistem bagaimana menjaga tanah itu supaya tetap subur kita cabut ataupun mensyangi rumputnya dicabut supaya humus itu tidak termakan oleh rumput itu dan kita mencoba pasang pasang ajir menggunakan apa adanya mungkin pepohonan di sekitarnya yang bisa kita gunakan terus kita gunakan ikat serta memang mengkas beberapa daun yang memang disitu membutuhkan untuk dipotong supaya mengurangi makanan yang akan terserap oleh buah oleh karena itu untuk di daerah sini itu sudah cukup lumayan terakhir Pak dari saya untuk budi daya tanaman tomat di sini apa ada kendala-kendala yang selama ini Bapak alami oh iya kalau selama ini yang kita alami tergantung situasi kalau situasi seperti sekarang ini sudah masuk musim kemarau biasanya kendala itu terjadi pada pengairan salah satunya kalau pengairan itu kurang maka terjadilah tomat bagian pantatnya itu sering terjadi kayak gosong-gosong begitu oleh karena itu kalau dari segi air ataupun irigasinya tidak bisa memenuhi kebutuhan itu maka dianggap tomat bisa jadi dagang jadi kendalanya cuma air ya Pak ya iya oke guys kali ini saya telah berada dengan para pekerja yang ada di pelahan tanaman tomat ini saya ini berbicara dengan para pekerjanya boleh tahu namanya Bapak Bapak Petrus Bapak Petrus Bapak Pice biasa dipanggil dan Bapak Bapak Andika ini mau ditanyakan Pak sudah berapa lama Bapak berdua Pak Pice dan Pak Andika bekerja bersama Pak Selu ini di langit desa seluruh bulan ini 5 bulan perasaan Bapak berdua bekerja dengan Pak Selu ini itu rasanya seperti apa? rasanya seperti ya bagus bagus rasanya senang nih bekerja dengan Pak Selu ini itu gaji perharinya katanya tadi Pak Selu ini 100 ya perhari iya saya pengen mandiri seperti Mas saya pengen menanam seperti Mas Mas siap damping ikan sampai banen salam untuk petani-petani rekan-rekan MDB tepuluh di selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati